PANGGIL 5 ALUMNI GARUDA SELEK KETIMNAS INDONESIA U20 Ini alasan sang pelatih Sko Timnas Indonesia U20 semakin mengerujut 5 alumni dari program Garuda Selek turun dipanggil ke pemusatan latihan di Jakarta dan Korea Selatan Sinta yang memanggil total 29 pemain untuk mengikuti TC Timnas Indonesia U20 Sebagai persiapan akhir jelang Piala Dunia U20 yang akan dihelat bulan Mei nanti Menariknya, skuad ini memiliki beberapa pemain keturunan Baik yang masih dalam proses mengurus administrasi menjadi UNI Hingga yang sudah mantap memiliki KTP Sebut saja Ugo Samir, Ronaldo Quata, Victor Detan, Brandon Sandman, Ivor Jenner, Justin Abler, dan Rafael Stroke Ada juga pemain Indonesia yang kini dikontrak oleh klub luar negeri Marcelino Ferdinand Yang sebelumnya tidak dipanggil ke Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan Namun tak dipukiri, kekuatan Garuda Buddha kini semakin komplit dengan hadirnya 5 jumlah Garuda Selek Yang pernah bermain di Inggris hingga Italia Mereka adalah Hoki Caraka, Alfrianto Niko Saputro, Risa Ritian Nugraha, Kakak Rudianto, dan Dava Fasya Menariknya, para pemain ini datang dari generasi yang berbeda-beda Alfrianto dari Garuda Selek angkatan ke-2, Hoki angkatan ke-3, Risa dan Dava angkatan ke-4 Kehadiran 5 alumni Garuda Selek ini diharapkan bisa membawa Timnas U20 lebih mantap menghadapi Piala Dunia U20 Karena mereka sudah pernah menghadapi lawan-lawan yang berada di level Eropa Kurniawan Duyulianto puji jempolan Garuda Selek Salah satu staf pelatih Timnas Indonesia U20 yang mendampingi Sintayong, Kurniawan Duyulianto Menyebut alasan mengapa ada 5 alumni Garuda Selek Menurutnya, 5 pemain yang sudah pernah mencicipi permainan sepak bola Eropa ini Memiliki tingkat percaya diri yang tinggi, juga punya kualitas di atas rata-rata Mereka di Garuda Selek bermain dan bertanding dengan pemain-pemain yang secara fisik lebih besar Cara bermainnya juga lebih keras Kata sang pelatih Ketika mereka bersaing di tim nasional, kepercayaan diri itu sangat kelihatan Mereka yakin dengan kemauan mereka Pemahaman atau pengetahuan taktikal mereka juga pasti akan bertambah Karena cara bermain di sini dan di sana sedikit berbeda Ucap Kurniawan Duyulianto Kemudian, sebagai pesepak bola muda yang berani merantau ke Eropa Kurniawan memuji kakak Rudianto CS yang memiliki sikap sebagai seorang pemain profesional Tiga pemain tim nasi Indonesia senior yang bakal dibawa ke SEA Games 2023 Nomor satu penyerang ganas Sebagai mana diketahui, saat ini tim nasi Indonesia U22 tengah mempersiapkan diri untuk mentas di SEA Games 2023 Adapun pesta olahraga se-Asia Tenggara itu bakal terlangsung pada 5-17 Mei 2023 Indra Safri selaku pelatih tim nasi Indonesia U22 memanggil sejumlah nama untuk mengikuti TC Yang berlasung akhir Maret atau April 2023 mendatang Mengenai pemain yang ikut TC, Indra Safri sudah membongkar pasang squad tim nasi Indonesia U22 Namun, Indra Safri bisa saja memanggil pemain tim nasi Indonesia senior untuk gabung ke timnya demi hadapi SEA Games 2023 Berikut tiga pemain tim nasi Indonesia senior yang bakal dibawa ke SEA Games 2023 Di urutan ketiga, Pratam Arhan Saat ini Pratam Arhan terikat kontrak bersama Tokyo Verdi Pengalamannya berlagak di kancah internasional termasuk bersaing di Liga Jepang Tentu bisa membuat tim nasi Indonesia U22 berjaya di SEA Games 2023 Terus lagi kemampuan pemain 21 tahun itu piawai dalam mengolah si kulit bundar Indra Safri jelas bisa terbantu dengan kehadiran Pratam Arhan dalam squad tim nasi Indonesia U22 Kedua, Rizky Rido Rizky Rido juga jadi salah satu pemain tim nasi Indonesia senior yang bisa membantu tim nasi Indonesia U22 di SEA Games 2023 Hal itu tak terlepas dari kemampuannya selama dipercaya Sintayong berada di barisan pertahanan tim nasi Indonesia senior Selain itu, backparsen bayi serbayi ini masih berusia 21 tahun Itu artinya, Rizky Rido masih bisa mempunyai tim nasi Indonesia U22 Di lain hal, Rizky Rido juga sudah berpengalaman membawa tim nasi Indonesia U23 Meraih medali perunggu di SEA Games 2021 Dan di urutan pertama, ada nama Ramadan Sananta Ya, penyerang ganas milik PSM Makassar ini diketahui belum pernah mencicipi tim nasi Indonesia level usia U22 tahun Sebab, pemain 20 tahun ini langsung melakoni debut di tim nasi Indonesia senior Padahal secara usia, Ramadan Sananta terhitung sangat mudah Meski masih 20 tahun, kemampuannya dalam mencetak gol tak perlu diragukan Bersama PSM Makassar di Liga 1 2022-2023 Ia tercatat sudah mencetak 11 gol dan 2 asis selama bermain 21 pertandingan 5 pemain tim nasi Indonesia U20 yang absen di Piala Asia U20 2023 Tapi dipanggil TC ke Korea Selatan Nomor 1 keturunan Kanada Dari 29 nama yang dipanggil 8 diantaranya tidak mentas di Piala Asia U20 2023 Mereka absen di Piala Asia U20 2023 karena berbagai alasan Lantas siapa saja nama ini maksud? Berikut 5 pemain tim nasi Indonesia U20 yang absen di Piala Asia U20 tapi dipanggil TC ke Korea Selatan Di urutan kelima ada Justin Hapner Justin Hapner absen di Piala Asia U20 2023 karena proses naturalisasinya yang belum rampung Meski belum rampung, Justin Hapner tetap diminta mengikuti TC tim nasi Indonesia U20 di Jakarta dan Korea Selatan Harapannya dengan gabung TC tim nasi Indonesia U20 lebih awal, masa adaptasi Justin Hapner akan lebih cepat Pengalaman Justin bermain di level sepak bola muda Inggris diharapkan dapat memperkuat pertahanan tim nasi Indonesia U20 secara maksimal Keempat, Marcelino Ferdinand Marcelino Ferdinand akan meninggalkan KMS Kadensi pada 8 April 2023 Hal itu berarti Marcelino Ferdinand langsung bergabung dengan pengusatan latihan tim nasi Indonesia U20 di Korea Selatan Ketiga, Rafael Stroke Sama seperti Justin Hapner, Rafael Stroke absen di Piala Asia U20 karena proses naturalisasinya belum rampung Jika bisa dibawa ke Piala Dunia U20 2023, daya dobrak Rafael Stroke di lini depan tim nasi Indonesia U20 akan sangat berarti Kedua, Iver Jenner Iver Jenner akan bergabung dengan Rafael Stroke dan Justin Hapner sebagai pemain naturalisasi di Piala Dunia U20 2023 Kematangan Iver Jenner dalam mengawal lini tengah tim nasi Indonesia U20 sangat dibutuhkan Menarik menanti kolaborasi Iver Jenner dan Marcelino Ferdinand di Piala Dunia U20 2023 Perpaduan ini bukan tak mungkin mengebrak lawan-lawan tim nasi Indonesia U20 di fase grup Piala Dunia U20 2023 Dan di urutan pertama ada Victor Detan Dapat terakhir ada Victor Detan Pemain yang satu ini merupakan pemain keturunan Indonesia Kanada Dan akan ada didapat dari Victor Detan dari sang ibu Saat ini Victor berstatus pemain PSM Makassar dengan koleksi 15 caps dan 1 asis di Liga 1 2022-2023 Dari 15 penampilan itu, 3 diantaranya sebagai starter Karena itu ini merupakan momentum terakhir Victor menarik hati Sintayong Jadi, apakah Victor Detan mengisilin di depan tim nasi Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023? Indra Safri pantau 5 pemain tim nasi Indonesia Layak dibawa ke SEA Games 2023 atau tidak? Pelatih tim nasi U22 Indonesia, Indra Safri akan mematau 5 pemain tim nasi Indonesia Dalam laga melawan burundi pada ajang FIFA Match Day di Stadion Patriot Bekasi, Jawa Barat Ada 5 pemain tim nasi Indonesia yang nantinya diamati permainannya oleh Indra Safri 5 pemain itu adalah Elkan Bagat, Pratama Arhan, Witan Suleman, Rizky Rido, dan Ramadan Sananta Kelima nama itu, siangnya masih bisa membela tim nasi U22 Indonesia di SEA Games 2023, Kamboja Indra Safri akan melihat apakah kelima pemain itu layak atau tidak membela tim nasi U22 Indonesia Sebelumnya, Indra Safri sudah menggelar pemusatan latihan tim nasi U22 Indonesia di Jakarta Pada TC gelombang pertama yang berlangsung pada 1 hingga 8 Maret 2023 Ada 34 pemain yang dipanggil Indra Safri Setelah 1 pekan berlangsung, Indra Safri mencorat 17 pemain Lanjut ke TC gelombang kedua pada 10 hingga 16 Maret 2023 Indra Safri memanggil 17 pemain baru dan 17 pemain yang masih bertahan Mantan pelatih Bali United itu belum mengumumkan daftar pemain yang dicorat usai TC gelombang kedua TC tim nasi U22 Indonesia pun diistirahatkan sejenak Sebab ada pertandingan tim nasi Indonesia yang melawan Burundi Nah, ini menjadi momen bagi Indra Safri untuk melihat permainan 5 pemain di atas Nantinya setelah dipantau, baru akan diumumkan apakah 5 pemain itu layak atau tidak membela Garuda Muda Kalau tidak salah, ada 5 pemain yang kelahiran 2001 di tim nasi Indonesia Kami akan pantau perkembangan mereka di tim nasi Indonesia senior Kata Indra Safri Pria yang menjawab sebagai direktur teknik PSSI itu memastikan TC tim nasi U22 Indonesia akan dilanjutkan kembali pada akhir Maret Pemain-pemain reguler di klub Liga 1 akan segera dipanggil olehnya Untuk nama-nama pemainnya itu Indra Safri belum bisa memastikan Sebab ia harus berdiskusi terlebih dahulu dengan tim pelatih Sementara itu, SEA Games 2023 akan digelar di Kamboja pada 5-17 Mei mendatang Tim nasi U22 Indonesia ditargetkan merempat dari emas pada ajang tersebut Terima kasih telah menonton!